So, what's up guys, welcome back Oke, apa kabar, Todd? Gua harap kalian selalu sehat ya Selalu dalam keadaan yang sukses lah Setiap hari, apapun itulah, kalian selalu Gua tau kalian push rank setiap malam, setiap harinya Ya, dengan catatan, semoga kalian KD-nya oke lah ya Jangan kayak Skual, oke Nggak usah bahas itu, dan sekarang kita bahas adalah Seorang bocah, dimana bocah ini adalah pembela Skual Atau temannya Skual, atau pembela gitu Dia nekat untuk menelpon Atau untuk berbicara sama Kapten Zan gitu kan Gobloknya lagi dia tuh, aduh gila guys Kayak masih SMP gitu, ternyata Tapi kenyatanya di SMA atau apa Betul SMA atau enggak, enggak tahu Katanya sih kayak gitu Nah, disini tuh ngakak banget Segala sesuatu yang dia omong tuh Sangat-sangat kayak Nggak jelas gitu lah, nggak sesuai dengan kenyataan yang Pokoknya kalian lihat atau dengar sendiri lah nanti ya Dan dia Dia mau di Kemarin tuh dia nggak mau di telpon Akhirnya Kapten Zan pancing Dengan dikasihnya duit 100 ribu Dan akhirnya dia mau guys Ini bocah parah sih Dan kalian dengar aja sendiri Kalian pasti ngakak-ngakak-ngakak Sumpah Nanti gue kasih tahu juga siapa si orangnya Yang ada profilnya itu ya guys ya Bentar ya guys ya Oke pokoknya So buat kalian yang belum subscribe Subscribe gue lah Bantu gue lah Masa yang nonton banyak Subscribenya cuma 500 orang sih guys Parah sih kalian Jangan pelit-pelit lah Sayang Oke Oke guys So tanpa banyak bacot lagi Kita langsung ke inti videonya ya guys ya I love you See you Lo live-in nggak ini Gue mute Jadi gue mute suara lo dari live Jadi mereka nggak bisa dengar Bagaimana Bentar gue cek dulu Sabar belum gue mute Bentar bentar Nah udah nih Mereka bisa dengar nih Nah udah sekarang Cuma lo ngomong Ntar lo liat Udah 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 dengar belum Udah ada Ada nggak suara lo Nggak ada Nah Gimana nih bro Keresahan lo Apa Apaan Gue Nekritik Ya dikritik Dikit-dikit ngeband Itu Kayak gitu Siapa yang ngeband itu bro Menurut Pernama ya Yang ngeband Menurut 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 gue Dan Yang kedua Gue udah sering Sampaikan Kalau mau kritik gue Langsung kritik gue DM gue ke Instagram Biar gue langsung Ngomong ke gue Untuk apa Kayak begitu bro Lo tau nggak Untuk apa Nah Lo kalau ngekritik gue Di depan fans gue Otomatis Lo bakal kena hujat Ngerti Iya Nggak peduli Tapi Lo kalau ngehujat gue Di depan fans gue Lo bakal Dibully Untuk menghindari itu Maka Gue kasih saran yang bagus Buat orang-orang yang pengen ngekritik gue Langsung DM gue di Instagram Dengan Dengan syarat Lo kalau Dipingin Kalau gue Ajak langsung ngobrol Jangan kabur Ditulir aja dia Iya Nggak apa-apa Terus Apa Lo kritik gue apa Lo kritik gue apa Ketik aja Nggak Gue Lo kritik gue apa nih Nggak Ngerti gue apa Itu doang Apa Sehari Sehari apa Oke Lo pengen gue Saring perkataan gue Karena Yang nonton gue Banyak di bawah umur Gitu Kira-kira Umur kira-saharan Berapa yang Nggak cocok bro Menurut lo Kenapa orang tuanya Nggak ngawasi anaknya Ya kenapa Lah Lu Nah Ponselnya tuh Udah Sekarang tuh Jaman-jaman sekarang tuh Ponselnya udah Masih-masih Udah nggak Udah nggak Dipegang orang tua Gitu Menurut lo Problem ini Udah dipikirkan nggak Sama pembuat ponsel Problem kayak gini Udah Udah Ada nggak Solusi dikasih sama mereka Menurut lo Lo udah 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 Kelas berapa bro SMA Ya Jadi Buat lo Buat lo deh bro Google sendiri Membuat aplikasi Ada namanya Parenting Apa gitu Untuk mengontrol HP Anak-anak mereka Jadi mereka bisa dibatasi Buka aplikasi Apa aja Bisa dibatasi Berapa lama Dia bisa buka aplikasinya Dia Lu bisa Kontrol semua Chatnya anak lu Kemana Apa aja yang dia Lakukan anak lu Di HPnya Itu udah ada bro Aplikasi Untuk mengontrol Kelakuan anak lu Di dunia maya Ada pun Kalau misalnya Orang tuanya Nggak tau Ada yang kayak Begitu Salahnya siapa Salahnya siapa Salah saya Nah itu Salah 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 orang tuanya Terus saya Salahnya apa Disini bro Nggak salah Salah itu Itu Apa Saya Saya kasih tau juga Ada Viewer saya Ada Orang tuanya Nonton saya Bersama anaknya Malah Dibimbing Anaknya Dikasih Anaknya dikasih Ajar Ya ini boleh diikutin Yang ini Nggak boleh diikutin Ini tandanya Anak orang tua Bayang pintar Mendidik anaknya Siti itu sebenarnya Nggak boleh Saya Bro Itu belum selesai Saya ada bicara Saya pun Ada nih Kemarin malah Bain sama Anak kecil Ada Gue banyak Main sama anak kecil Malah gue suka Kalau ketemu anak kecil Di geng Gue Gue Ngegas Nggak Kalau Kaga Gue bicara Baik-baik Gue kasih usi Mereka Biar mereka Senang Nada Lo tuh Kayak Mengajarkan Anak itu Untuk Mengegas Jadi Anak itu Menuruti Ke Orang tua Meniru Lu 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 Orang mana Bro Orang Jakarta Orang Jakarta Lu punya Anak teman Pergaulan Selain orang Jakarta Selain orang dari Jawa Orang Medan Lu punya Nggak teman Orang Medan Punya Kalau orang Medan Ngegas Nggak biasa Udah ngomong Enggak Itu bukan Teman Ade Sebenernya Ade Lu Iya Tapi udah Dianggap Bagi teman Mereka Nggak ngegas Kalau misalnya Orang-orang Papua Orang Sulawesi Orang Ambon Pernah Lu Ketemu Orang-orang sana Yang ngegas Ngegas Kalau ngomong Nggak Nggak Pernah Kata Nggak pernah Iya Berarti Pergaulan Bapak ini Masih Di rumah Doang Eh 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 Kau ini Ya Apa Beko Tai Nggak Itu Itu Begitu Tuh Udah Biar Biar Lu Eh Biar Lu Paham Bro Biar Lu Ingat Oh ternyata Gue ini Beko Udah Ternyata 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 Orang tuanya Buat apa Bro Buat apa Orang tuanya Disana Orang tuanya Untuk Untuk Mengasih makan Dan Mendidik Keluarannya Iya Diidik Anaknya Jangan dikasih main HP Kalau dia Buka Situ Sporna Gimana Bro Keputusan Tuh Ada Dari Kita Dan Kreator Kreator Mengundang Amatan Kita Akan Ter Infit Gitu Iya Ngapain Nonton Gua Ngapain Lu Biarin Lu Blokir Halaman Gua Kalau Lu Gua Nggak Cocok Untuk Adik Lu Selesai Masalah Anak Kecil Tuh Harus Diajarin Tanggung Jawab Gitu Mana Bener Mana Salah Diajarin Seorang Orang Tuanya Ngapain Gua Tai Lu Mengundang Anak Kecil Untuk Menonton Terus Mengikuti Nada Bicara Seperti Itu Ngapain Lu Kasih Nonton Gua Kalau Emang Menurut Lu Nggak Cocok Kalau Lu Nggak Cocok Kalau Menurut Lu Dia Nggak Cocok Lu Blokir Halaman Gua Di Facebook Dia Biar Dia Nggak Bisa Nonton Gua Oh Tuhan Kalau Dia Bukas Situs Pornel Gimana Lu Tuntut Orang Bikin Situs Pornel Duar Negeri Sana Mau Ya Enggak Lah Terus Ya Ntar Lu Jangan Jangan Enggak Santai Santai Iya Gua Gas Lu Bro Kalau Lu Nggak Gak Bakal Paham Enggak Bro Lu Bicara Baik Baik Tadi Iya Gua Cuga Bicara Baik Baik Santai Iya Karena Lu Masih Bego Bro Makanya Gua Gas Biar Lu Nggak Asal Enggak Bro Gua Tuh Ranking Satu Di Sekolah Bodoh Amat Bro Ranking Satu Bro Anak Berpendidikan Bro Masa Aduh Digituin Bro Gitu Jadi Lu Ada Salahnya Gitu Lu Jujur Ada Salahnya Nggak Lu Apa Salah Gua Kalau Misalnya Anak Kecil Nggak Sengaja Nonton Terus Lu Ngegas Terus Berkata Kasar Lu Emang 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 Conten Gua Untuk Anak Kecil Tapi Kan Lu Menggiring Gitu Menggiring Menggiring Ya Capek Nggak Ada Anak Kecil Gue Suruh Nonton Bro Ya Sekarang Bocil Bocil Ngomong Nggak Jelas Kau Suruh Band Ngapain Nah Nah Itu Lu Tuh Enggak Boleh Sebarang Lo Menerima Kritik Orang Lain Itu Itu Jangan Merasa Sempurna Gitu Karena Di Atas Sangit Ada Langit Nah Sekarang Nah Gitu Bro Jadi Gimana lagi Gimana Gue Tuh Gak Boleh Juga Ke Blocir Ke Barang Orang Karena Gak Boleh Merasa Paling Benar Begitu Bro Ya Gak Boleh Merasa Paling Benar Soalnya Gitu 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 Apa Buktinya Coba Sebut Satu Pertama Gitu Gitu Ya Terus Mengedukasi Orang Dengan Perkataan Miskin 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 Yang pernah Lu bilang Lu Lihat Gue Ngatain Orang Miskin Karena Apa Ada Orang Ada Orang Lewat Tiba Tiba Miskin Itu Ada Enggak Enggak Karena 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 Dia Melakukan Hal Yang Tidak Senonok Apa Contohnya Contohnya Apa Rasul Terus Kalau Gitu Kenapa Bro Ya Ya Enggak Boleh Gitu Soalnya Itu Bukan Bukan Membidik Orang Itu Semakin Maju Tapi Mengapa Menghina Dia Malah Begitu Iya Emang Tujuannya Itu Bro Lihat Sakit Hatinya Semua Semua Orang Ter Itu Apa Sih Ter Ter Tadar Gitu Tidak Diam Gak Dia Diam Gak Kira Kalo Gue Gila Pernah Enggak Ada Enggak Pernah Orang Gue Katain Biskin Terus Dia Gak Diem Ada Ada Si Siapa Selama Ini Itu Jauh Satu Satunya Terakhir Kalo Ini Orang Terlalu Bacot Udah Udah Ngomong Udah Rasis Udah Ngomong Keluaran Kotoran Kotoran Di Mulutnya Udah Gue bilang Aja Miskin Diem Dia Ya Itu Itu Yang Gak Boleh Sebenernya Kenapa Gak Boleh Bro Harusnya Itu Kalau Gue Sebagai Pelaku Eh Korban Gue Bakal Lebih Tertarik Soalnya Di Respon Terus Kalo Misalnya Dia Ngatain Ngatain Gue Terus Dia Rasis Misalnya Dia Ada Orang Rasis Nih Misalnya Bawa Suku Ngina Ngina Suku Nih Terus Lu Katain Apa Dia Ya Gue Menasih Jangan Begitulah Bro Kayak Itu Gak Gak Boleh Dicontoh Itu Orang 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 Bakal Meleleh Hatinya Terus Sadar Gitu Gak Harus Kayak Gitu Lu Benda Ini Berarti Lu Benda Lu Orangnya Tipe Tipe Orang Ini Kayak Kemarin Yang Gue Bahas Semua Nih Itu Pendidikan Pendidikan Ini Palenting Yang Halus Itu Bro Ada Orang Pendidikan Orang Cara Kasar Ada Ada Orang Dipukul Kakinya Baru Dia Sadar Ada Orang Dipukul Kepalanya Sadar Ada Bro Nih Gak Selamanya Lu Halus Halusin Orang Gak Langsung Berubah Dia Gak Bisa Bro Gak Semua Orang Kayak Begitu Tapi Orang Itu Memikirkan Dua Kali Perkataan Tersebut Iya Dia Ingat Sampai Mati Bro Dia Ingat Iya Makanya Aku Ada Salah Kemarin Nih Gak Boleh Rasis Ternyata Udah Gak 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 Terus Masalah Lu Masalah Lu Ya Ya Itu Enggak Sama Aja Bro Sama Aja Kalau Misalnya Gue Nasihatin Baik Baik Bro Jangan Kayak Begitu Bro Gak Semua Orang Langsung Bisa Merubah Tersentuh Gak Semua Sama Gak Sama Kayak Begitu Iya Tapi Gua Jalan Beda Udah Terserah Lu Mau Kayak Begitu Terserah Gua Mau Kayak Begini Terserah Gua Sama Sama Ada Plus Minus Tapi Tapi Itu Dilihat Orang Gitu Apa Dilihat Orang Nah Dicontoh Sama Orang Orang Gitu Misalnya Dicontohi 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 Oh ternyata Gak boleh kayak begitu Misalnya ada temennya Rasis Terus Dia Dia Katain Miskin Gara-gara Trosep Gurelu Nah Itu Kayak Kayak Dia bakal Dibully Sama Temennya Karena Mengatakan Miskin Padahal Dia Gak Kaya Karena Dia Ngikutin Lo Karena Dia Masih Bocah Ya Karena Dia Belum Tunggu Otaknya Otaknya Mau Tumbuh Dalam Bangsa Pertumbuhan Disitulah Fungsinya Orang Tua Mengajarkan Dia Pendidikan Yang Baik Dan Benar Tapi Ada Yang Tunya Orang Tua Gitu Jangan Memikir Kan Ada Yang Tinggal Siapa Kakenya Tuh Nonton TV Ya Bodo Amat Bro Emang Kua Ya Makanya Lu Jangan Gitu Biar Biar Tengah 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 Itu Urusan Dia Bro Bukan Urusan Gua Tapi Lu Lu Harus Sadar Ada Orang Kaya Gitu Lu Sadar Gak Ada Gua Sadar Orang Yatim Bro Ada Orang Yatim Piatu Di Gua Sekarang Nih Gua Support Dia Bro Lu Mau Apa Bro Ya Ya Nah Tadi Apa Tadi 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 Ngomong Kaya Gitu Seakan Akan Si Korbannya Itu Kayak Merasa Terbabu Gitu Kayak Dihina Son Son Kerja Nih Kerja Situ Gitu Gak Gak Gitu Kayak Caranya Salah Gitu Kayak Lu Ngasih Apa Sik Kasih Nasi Ke Pengemis Dilempar Gitu Baik Caranya Gua Lempar Ke Dia Contoh Itu Contoh 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 Ibarat Ibarat Buat Bukan Bukan Ibarat Lu Ibarat Ada Orang Ada Pengemis Terus Dia Ngasih Nasi Makan Dilempar Terus Itu Baik Itu Baik Gimana Gimana Gak Begor Gitu Cuman Gak Berpengalaman Aja Ngomong Itu Lu Gitu Muslim Gak Muslim Muslim Alat 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 Paling Mulia Manusia Paling Mulia Siapa Apa Alat Paling Mulia Manusia Yang Paling Mulia Yang Paling Bagus Ahlaknya Siapa Dia Dalam Islam Lu Muslim Siapa Dia Jangan Bahasa Agama Dabi Muhammad Tidak Itu Terlalu Tidak Dabi Muhammad Gak Tidak Dengar Dulu Tidak 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 Gua tau tapi ngomong-ngomong Ya terus ada ga yang benci dia? Ada Ada! Ya ada Orang yang alam yang baiknya ada yang benci dia tetap ada bro yang benci lu Ya tapi Kalau lu jalannya cara dengan cara lu kasar menasihati orang atau yang baik, tetap ada yang benci lu Ehm Bentar, bentar Tapi ga apa ya Dia tuh bisa mengajak orang lain Berbuat baik, tapi lu bisa ga mengajak orang lain Bisa! Bisa! Lebih banyak daripada perbuatan negatif Bisa! Lu mau ya gua ajak orang berbuat baik Begini Lu ga ga liat Gua kasih lu 2 kali nih Gua contoh satu Ketika gua ngirim viewers ke Ke streamer kecil Gua ajak viewers gua dibantu nih Streamer kecil nih Dikasih dia Kalian follow dia Kalian share live stream dia Biar dia cepat berkembang Itu perbuatan baik ga? Itu perbuatan baik Ribuan orang gua Gua suruh Gua suruh nih Mau ga mereka? Mau ga apa? Mau ga yang gua suruh itu? Mau kan? Mau! Terus? Tentu Gua seru orang Gak Hanya-hanya sebatas itu Tapi perbuatan negatif itu Ada yang lebih gede dari itu Gitu Apa bro? Ya Allah ini cuma hiburan Gitu Tapi Lu 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 Gua gimana tuh karena eh buat mencapai video itu harus konfirmasi Bata Susia tapi di Facebook tuh nggak ada buat klik videonya Nah yuk jadi mau klik video Reza Arab nih klik terus ada ada batas Susia nah dia ada suruh konfirmasi apa enggak gitu bisa kalau bikin akun terus bikin tapi kan sama anak kecil berpikiran seperti itu gitu kan anak kecil dibuatin akun sama orang orang tuanya kan terus dia tinggal memainkan ya tapi kan enggak enggak mungkin kan diawasi terisal ya dia pas dikasih gitu Iya sekarang gua kasih tahu ada aplikasi namanya Ayo ya marah-marah lah lu tuh bego bro lu suruh gua ambil tanggung jawab orang tua orang tua orang lain tenang gua tenang ayo bro sabar gua cari gua udah pernah bikin instastory apa namanya guys gua lupa namanya coba komen nama aplikasi untuk mengontrol anak dari Google resmi tuh family link Google family link lu cari tuh aplikasinya di Google di Playstore Google family link ntar lu suruh itu orang tua adek lu temen lu lu suruh download lu suruh pasang di HP dia lu cari di YouTube cara memakainya tetap bisa kontrol anak lu kalau 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 orang tuanya tahu sebulan-bulan yang yang nggak tahu ya lu sebagai temannya lu yang ngakuin ya nggak ada hak dong kan gua temannya siapa lu nggak ada hak bro terus gua apa hak gua ya karena lu lu eh menyuruh orang buat menonton gitu itu tapi gua enggak ada gua bilang guys nonton gua guys ada nggak pernah gua bilang lagi lu kalau mau nonton silahkan kalau nggak nonton nggak usah nggak ngasih Sultan aja disini Sultan yang sering ngirim bintang ampe puluhan ribu kalau dia kurang ajar gua ban bro nggak usah nonton gua apalagi jadi elo bocil bocil ya nggak suka nonton gua ya nggak usah nggak ada contohnya nggak pengirim Sultan di band gitu kan ada cuman ngomong-ngomong ada coba kayak mana dia ngirim ngirim kayak mana terus enggak enggak lu ceritanya dia ngomong apa gitu dia ngomong apa ya dia pengen mabar sama gua gua enggak mau mabar gua ben nah kita kenapa gitu cuma jadi nggak tahu lu tuh orangnya kayak mana gitu kok enggak masuk lu kenapa emangnya gua mau band dia minta dia pengen mabar gua nggak bisa dibeli bro lu pengen mabar gua lu nggak bisa dibeli gua lu kalau kalau pengen mabar gua dengan cara kirim bintang lu sama aja nginjak harga diri gua berarti harga diri gua cuman sebatas bintang tersebut gua kesel ada orang yang yang kirim bintang ke istri gua gombalin istri gua deh pake bintang ngirim-ngirim bintang hampir ribuan bintang waben juga iya nah kenapa bro nggak boleh kayak gitu boleh aja gua nggak putus bro kalau lu mau nonton silahkan kalau lu nggak nonton silahkan kalau adek-adeknya temen lu nggak mau nonton silahkan lu batasi silahkan gua nggak betul nggak gua sungguh dia nonton lu kalau duka silahkan nonton kalau ga suka ya go 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 ini nggak berarti jok-jok yang gua bawa di sini cara-canda yang gua bawa di sini dengan cara ngegas itu nggak cocok sama lu yang orangnya mainnya yang mainnya sama orang-orang yang lembut bener lu gua ga menerima-nerima aja gua tapi gua memikirkan orang lain gitu kasihan gitu ya orang ya bodo amat dengan dia bro bukan adek gua lu tuh memiliki tanggung jawab kepada penonton kagak ada kagak ada tanggung jawab gua kagak ada siapa yang bilang gua punya tanggung jawab bro berarti kalau misalnya viewers lu nyerang si A lu biarin gitu karena lu nggak ada tanggung jawab apa-apa viewers gua yang mana yang nyerang nyat kayak cuman dulu nggak 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 ibaratnya ibarat nih ibarat ya ibaratnya si viewers lu nyerang and truth nah abis itu lu biarin gitu tergantung dulu and truth ngapain dulu kalau dia nggak ada ngapa-ngapain nggak mungkin juga kan diserang berarti itu tanggung jawab bukan berarti tergantung juga kan lu ngomongnya tanggung jawab bukan berarti kayak tanggung jawab apa-apa gitu lu ngomongnya cuman nggak 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 ada tanggung jawab titik gitu lu jauh kayak gitu berarti anak-anak kecil itu bro yang yang bertanggung jawab ke dia itu orang tuanya bukan gua ini contoh contoh ada orang tuanya siapa kayak mendidiknya saat itu apakah neneknya apakah kakaknya kamu jawab ke dia bukan gua bro kalau lu pengen kayak begitu sekalian aja nih bro ini lu orang-orang yang bikin yang bikin situs-situs porno lu suruh tutup semua orang-orang yang banyak-banyak banget ada bro berarti kan enggak enggak orang-orang streamer ada yang lebih parah dari gua yang ngomong-ngomongnya itu bukan cuma kucing bro ngomong kontol nemek anjing babi ada bro tapi itu tuh secara nggak langsung ada yang nonton kecil gitu ya itu itu ngomong ini semua itu urusan mereka terserah dia terserah dia gua itu udah berusaha seminimal mungkin menghilangkan kata-kata kotor ketika gua live streaming gua paling nggak bilang tai kucing biar kelihatan imut kucing kan imut tai itu nggak imut jadi kalau tai kucing jadi kelihatan kedengaran imut bro tapi kalau misalnya kalau misalnya nih maaf ya ini kontol kucing itu ibarat juga kontol nggak imut ya bedalah itu bro ada kontolnya Tuhan sama kayak tai itu kan sama-sama objek yang nggak imut ayo gimana itu ya nggak nggak lu 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 menurut gue tai kucing itu sesuatu yang jelek apa-apa mulut tai kucing itu toxic atau gimana ya bagi gua sih nggak nggak aja nanti bagi orang lain bisa saja gitu bagi gua sih sedikit aja kapan dipermasalahkan ada gitu kasihan di Indonesia sudah ketinggalan jauh gitu berpendidikan gara-gara kreator-kreator jaman sekarang gitu yang yang mempadulikan dirinya sendiri gitu nggak ada penontonnya siapa-siapa bocil hari ini malam ini yang masih belum bergini deh kalau ada bahasa bocil jam-jam segini gila sih bro bocil gak termasuk lu bro lu termasuk bocil pemikiran lu masih bocil pemikiran lu belum dewasa kenapa tuh karena pemikiran iya contohnya aja lu aja gampang banget di beli harga diri lu tadi gua pancing dengan 100 ribu lu mau malah lagi nah karena 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 gua butuh cuy iya itu termasuk lu gampang banget dibagi berarti lu masih bocil bro berarti lu lu itu gak sadar kalau harga diri lu diinjak-injak dengan harga 100 ribu tapi lu gak marah gua tuh mancing doang tadi tuh mancing apa gua ngetes ini yang gua lawan ini bener-bener orang dewasa apa enggak nih lu malah nagih lu tagih 100 ribunya nah duit itu bukan buat gua bodo amat bro bukan buat lu buat siapa aja harga diri lu itu bisa dibeli kayak begitu gila sih lu lu bro ya gini bro berarti lu orangnya penolak rezeki ya sebenernya iya itu penolak aja sama kayak gua bro orang pengen mabar ke gua dengan kirim bintang ribuan bintang gua tau lah karena tapi udah masuk bintangnya karena udah masuk bintangnya kalau belum masuk bisa ditarik gimana beda cerita lagi tuh ga bisa eh bro lu kagak ada waktu itu bro lu kagak ada ada haa lu ada waktu gua nge-ban sultan ada nah lu kenapa lu tanya tadi ya karena gua masih kan lu aja lu inget apa enggak perbuatan yang negatif kayak gitu kalo lu lupa lu keterlaluan gitu gua mengingat itu nih ganti nge-ban sultan iya aduh gimana ya bro bukan nge-ban sultan tapi kayak orang menanya tapi kayak ibaratnya lu menanya terus dibalas dengan eh eh waktu itu gua bilang ya bro gua mau balikin bintangnya waktu itu gua bilang silahkan lah aku ngubungin gua nah terus kebalik gak bintangnya haa kagak ada orangnya udah ilang ini itu ke lu ngapa ada di gua bintangnya nah kenapa emangnya bro bro bintang itu berapa waktu itu 10 ribu kalo gak salah 10 apa 12 ribu se-seberapa eh seberapa yang ngirim lebih banyak yang lain itu lebih banyak bro astaga yang ngapa yang ngapa yang lain itu ngirim lebih banyak bro yang ngapa yang ngapa yang ngirim yang yang lebih dari itu lu lebih banyak orang ngirim yang lebih dari itu iya terus itu cuman seberapa bro mau gua balikin ya gas orangnya langsung DM gua gua langsung transfer nih terus apa sih kalo misalnya ada orang yang apa sih ber ber berapa ya beranggap itu dia lu bakal ngasing gak tadi dia dia apa dia dia bisa wah gua orangnya tuh terus lu bakal ngasing gak gua kasih gua tau orangnya tuh orangnya tuh gak bakal nagih lagi dia bakal malu juga bro gua tau orangnya dia ngirim ke streamer lain dia bilang gua gua di band di zan dia gak dia keluar di streamer lain itu lebih malu daripada mengembalikan soalnya dia membongkar haibnya sendiri gitu dia dia ngomong ngomong kayak gitu deh gua di band dari zan itu kan kayak orang orang kan beranggapan kayak wah hal buruk hal buruk gitu nanti dia menjelekkan daripada iya dia tuh dia ngirim ngirim bintang ke streamer lain lebih banyak hampir ratusan ribu kalo gak salah bintang bukan puluhan ribu itu itu dia itu pengen biar gua ini paling gua nyesel di band dia kayak gitu mungkin perkiraan dia kayak gitu terus orang kira lu orang yang dulu bakal nonton gak apa nonton apa nonton gua iya gimana gua tau terserah ini mau nonton sama nggak gua gak peduli ini lumut gitu wah ha dulu kok gak lumut ci kenapa kenapa bro karena gua males biar jadi contoh buat orang-orang lain yaudah gapapa nih gua gua juga gak biasa gitu juga orangnya gak 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 gampang sakit hati gitu jadi biasa bro ini bisa jadi contoh sama orang lain mungkin ada orang lainnya yang juga berpikiran kayak lu mungkin ada orang lainnya yang berpikiran kayak lu oke dia bilang gua ini dikit dikit kalau akhirnya gua kasih gua kasih pencerahan nih kalau lu mau kayak gitu anak lu ada nama aplikasi google family link lu bisa apa google google family link family link l-i-n-k family keluarga dikit lu google family link lu gak tau kan lu pasti tau gua cari gua udah dewasa hee gua udah lu tau kan nanti lu kasih tau sama orang tuanya dia atau enggak lu pasti tau kakaknya bilang bro ini ada aplikasi nih bro bisa dikonsol ya itu biar dia gak nonton sembarangan itu anak lu kan peduli kan Enggak peduli lo Enggak sih Enggak peduli Gue cuman bukan peduli Gue kasihan Itu lo bedakan Kasian sama peduli Peduli tuh apa Jadi lo gak kasihan Dan gak peduli